Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Edil Fadila dan teman kompak saya Afifa Satrianis Kami dari Universitas Islam Riau, jurusan Psikologi Kami akan menjelaskan mengenai pengaruh sosial dan contoh ekspedimen yang akan kami lakukan Di sini ada pengaruh sosial di mana pengertiannya merupakan usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, kepercayaan, resepsi, atau tingkah laku orang lain Di sini ada jenis pengaruh sosial, ada tiga Yaitu yang pertama ada conformity atau conformitas Yang kedua ada compliance atau ketundukan Yang ketiga ada obedience atau kepatuhan Yang pertama ada conformity atau bagaimana orang lain mengikuti peraturan atau norma yang ada Merupakan suatu bentuk pengaruh sosial Di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial Di sini ada pengertian norma Yaitu merupakan aturan yang telah disepakati masyarakat sebagai alat untuk menyerubah periolah kemasyarakat yang sesuai dengan norma tersebut Yaitu contohnya, ketika individu menemukan bahwa penilaian berbeda dengan kebanyakan orang Maka dia akan segera mengubah dan mengikuti norma yang dikemukakan oleh kebanyakan orang Di sini norma memiliki dua pembagian Yaitu yang pertama ada norma injuntif atau hal yang seharusnya kita lakukan Dan yang kedua ada norma deskriptif atau apa yang kebanyakan orang lain lakukan Yaitu seperti bagaimana cara individu dapat mengikuti norma sosial Sebenarnya tidak terlepas dari adanya tekanan-tekanan untuk berpingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan norma sosial Kemudian ada jenis konformitas Yang pertama adalah konformitas publik atau publik konformiti Yaitu bila di depan umum seseorang menampilkan periolah laku yang sama Tapi belum tentu orang tersebut nyaman dengan periolah laku yang tersebut Kemudian yang kedua ada penerimaan pribadi atau perseptens Yaitu bila seseorang menampilkan perilaku sosial dengan penerimaan pribadinya sendiri Yang membuatnya nyaman dengan perilaku tersebut Kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi konformitas Yaitu ada kolesivitas Dimana sejauh mana individu tertarik pada kelompok sosial tertentu Dan ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut Ada faktor yang mempengaruhi konformitas Ada empat Yang pertama ada orang-orang yang disukai Yang kemudian ada kelompok-kelompok Yang ketiga ada ukuran kelompok dan tekanan sosial Yang terakhir ada norma sosial deskriptif Atau apa yang sebagian orang lakukan pada situasi tertentu Dan norma sosial injuntif Jenis pengaruh sosial yang kedua Ada kesepakatan atau compliance Dimana permintaan langsung dari seseorang untuk orang lain Contohnya penjual barang orang-orang di bidang perikanan Di bidang politik Penipu ulu Terus ada negosiasi profesional Mencari dana Atau politisi Dimana pengaruh tersendiri Yaitu suatu bentuk pengaruh sosial Yang meliputi permintaan langsung dari seseorang untuk orang lain Prinsip dasar kesepakatan Yang pertama ada pertemanan dan rasa suka Yang kedua Komitmen dan konsistensi Yang ketiga Kelangkaan Yang keempat Timbal balik Yang kelima Validasi sosial Atau berpikir dan bertindak seperti orang lain Dan yang keenam ada kekuasaan Teknik memperoleh kesepakatan Yang pertama yaitu teknik ingratisiation Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana pemohon pertama Mengusahakan agar target menyukainya Kemudian berusaha untuk mengubah tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan Yang kedua yaitu teknik Hold in the door Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana pemohon memulai dengan permintaan yang kecil Jika disetujui Maka Tingkatkan ke permintaan yang lebih besar Yang memang sudah diinginkan sejak awal Yang ketiga yaitu teknik lauban Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana suatu penawaran atau persetujuan diubah Atau menjadi lebih tidak menarik Yang keempat yaitu teknik door in the place Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana pemohon memulai dengan permintaan yang lebih besar Dan kemudian ketika permintaan ini ditolak Untuk mundur ke permintaan yang lebih kecil Yang memang mereka inginkan sejak awal Yang kelima yaitu teknik That's not all Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana pemohon menawarkan keuntungan tambahan Kepada orang-orang yang menjadi target Sebelum mereka memutuskan apakah hendak menuruti atau menolak Permintaan spesifik yang diajukan Yang keenam yaitu teknik jual mahal Teknik Teknik ini untuk memperoleh kesepakatan Dengan memberikan kesan bahwa Seseorang atau objek adalah langkah Dan sulit diperoleh Yang terakhir yaitu teknik pikui Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan Dimana orang yang menjadi target Distimulasi oleh permintaan yang tidak umum Sebagai akibatnya mereka tidak menolak semua Otomatis seperti yang sering terjadi Riset mengenai kesepakatan Ada dua Yang pertama Perbedaan ingratisasi pada karyawan pria dan wanita Yang kedua yaitu Perbedaan kesepakatan dalam hal keamanan Kerja dan kesehatan tinggi pada perawat pria Dibandingkan dengan perawat wanita Selanjutnya Kepatuhan atau obedience Kepatuhan ini ialah pemenuhan Mengalah tunduk dengan kerelaan Relah memberi, menyerah, mengalah Membuat suatu keinginan Konformitas sesuai dengan harapan Atau kemauan orang lain Di dalam kepatuhan ini Terdapat tiga bentuk perilaku Yang pertama yaitu Konformitas Konformitas ini adalah suatu jenis pengaruh sosial Dimana individu mengubah sikap Dan tingkah laku mereka Agar sesuai dengan norma sosial yang ada Yang kedua yaitu Penerimaan Penerimaan adalah Kecenderungan orang Mau dipengaruhi oleh komunikasi Yang ketiga yaitu Ketaatan Ketaatan ialah Merupakan suatu bentuk perilaku Menyerahkan diri Sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang Bukan terletak pada kemerahan Atau agresi yang meningkat Tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka Dengan pihak yang berwenang Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Di antaranya Yang pertama Pemahaman tentang instruksi Yang kedua Tingkat pendidikan Yang ketiga Kesakitan dan pengobatan Yang keempat Keyakinan Sikap dan kepribadian Yang kelima Dukungan keluarga Yang keenam Tingkat ekonomi Yang ketujuh Dukungan sosial Baiklah teman-teman Sosial eksperimen kami ini Mengarah kepada conformity Berikut ini Video Sosial eksperimen kami Terima kasih Sosial eksperimen kami Sosial eksperimen kami Terima kasih Sosial eksperimen kami